dan untuk penanaman untuk penanaman media yang digunakan itu tidak perlu subur kita menggunakan media yang tadi saja tidak apa-apa ini bekas yang buat new ground halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya Fredian ya sahabat di video kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial cara memindahkan bonsai waru dari ground ke pot ya nanti seperti apa tutorial dan tipsnya sahabat ikuti terus semoga nanti bisa bermanfaat baik kita langsung ke tips dan tutorialnya sahabat ikuti terus ya sahabat nah ini kondisi pohonnya pohon waru merah sering saya buatkan videonya tentang pohon ini dan ini kondisi saat ini sudah saatnya kita lakukan pemindahan ke dalam pot ya tapi belum pot yang final ya atau pot yang ceper tapi ini nanti masih saya pindahkan ke pot plastik dan ketika nanti percabangan sudah lebih banyak baru kita tahap ke pot pot berikutnya dan kondisi terkini untuk bagian akar ini juga sudah saya tahap ya sahabat jadi sebelum dilakukan pemindahan ya belum dilakukan pemindahan sebelum kita pindah itu lebih baik atau lebih bagus kita tahap akar dulu tujuannya supaya pohon cepat pulih ya oke kita lihat dari sini sebelah belakang nah ini pohon nampak dari belakang oke kita lihat ini dia disini ini sudah saya lakukan tahapan pada akar ini contohnya ya ini sudah saya potong atau saya pangkas disini sudah mengeluarkan akar baru ada beberapa yang saya potong ya disini juga nanti biar saya perlihatkan lebih jelas ketika diangkat nanti bisa saya perlihatkan lebih jelas ya pemangkasan cabang-cabang yang ini bagian atas karena kalau tidak dikurangi ini nanti pohon bisa drop ya oke seperti ini sementara saya potong agak panjang nanti bisa kita rapikan lagi ke posisi-posisi yang lebih pas nah ini sementara saya potong panjang dulu ya seperti ini ya sahabat sahabat bisa lihat sudah percapangan sudah lumayan banyak nah jadi kita kurangi seperti ini dan ini yang masih kecil-kecil kita sisakan ya tidak apa-apa kalau tidak terlalu banyak yang kita sisakan itu aman ya sahabat ini sudah saya pruning dan untuk selanjutnya itu ini akan karena ini untuk groundnya tidak saya bongkar jadi ini saya menggunakan gegeraji saja seperti ini jadi kira-kira nanti bisa kita rapikan menggunakan gunting ya nah karena kemarin juga sudah saya tahap akar jadi agak mudah ya seperti ini sahabat ini bagian bawah saya kasih alas karena untuk mencegah akar-akar yang tumbuh di area bawah mendominan nah baru kita lakukan seperti ini kita rapikan oke sahabat nah yang tadi saya maksud tahapan akar biar sahabat lebih jelas ini ya ini akar-akar yang putih adalah tumbuh dari pada akar besar yang kemarin saya potong ini sudah keluar oke untuk akar yang putih jangan dipotong benar-benar kita setting presisi nah hasilnya seperti ini ini ya dan nanti untuk apa ini bekas capang yang kita potong nah ini juga kita pilih lagi ya kita pilih ke apa panjang pendeknya itu kita sortir lagi nah nanti karena ini tahapan nah kita hitung beberapa tunas saja seperti ini jangan terlalu panjang jangan terlalu panjang biar tahapannya itu lebih bagus oke ini sementara seperti ini oh ya ini masih kurang ya karena disini ada tunas nah sahabat bisa lihat hasilnya sekarang seperti ini dan untuk penanaman untuk penanaman media yang digunakan itu tidak perlu subur sahabat kita menggunakan media yang tadi saja tidak apa-apa sahabat ini bekas yang buat nge-ground ya lalu kita pasang lagi seperti ini ya seperti ini kira-kira jelas ya sahabat oke dan ini untuk akar yang putih itu hati-hati ya ini sangat berperan penting untuk pemindahan awal biar cepat pulih lagi pohonnya nah lalu kita tutup sedikit nanti untuk atasnya yaitu pasir malang seperti ini seperti ini jelas ya sahabat jadi sangat mudah tutorialnya dan tadi tipsnya yaitu yang poin yang kita bahami tentang media tanamnya ya media tanam itu untuk pemindahan ke tahap perantingan itu malah tidak perlu menggunakan media yang subur khususnya untuk jenis waru ya karena kita mengharapkan itu tunas-tunas yang kerdil yang ruasnya itu tidak panjang-panjang alias berdekatan itu salah satunya dengan cara kita tidak menggunakan media yang subur ya jadi tidak harus selalu menggunakan media subur untuk tahapan ya memang sepele tapi itu sangat menentukan ya nah coba kalau sudah seperti ini kita menggunakan media subur pasti nanti ruas-ruasnya ini tumbuhnya itu panjang-panjang sobat panjang-panjang nah kita kesulitan untuk meletakkan ranting-ranting yang rapat disini tuh nanti susah ya karena ruasnya juga jarang ya kurang lebih seperti itu baru selanjutnya kita kasih pasir malang pasir malang bisa nomor dua atau nomor tiga ya tebal aja nggak papa karena supaya pohonnya nanti tidak kotor ya kalau tidak dikasih pasir malang nanti kena hujan pohonnya kotor sementara agak tebal seperti ini ya jelas ya sahabat baik sahabat ini sudah selesai ya seperti ini ya ya jadi tahapannya mudah dan tadi poin yang sudah saya sampaikan semoga sahabat bisa menangkap dengan baik apa maksudnya dan semoga penjelasannya juga bisa dipahami dengan baik ya seperti tadi yang saya sampaikan ya mungkin cukup seperti itu untuk tips dan tutorialnya atau misal nanti bagian mana yang kurang jelas ya jika kurang jelas penjelasannya sahabat bisa tanyakan kembali di kolom komentar insya Allah kalau saya ada kesempatan pasti saya balas ya sahabat kebanyakan pasti saya balas atau saya jawab sahabat tulis saja di kolom komentar ketika ada penyampaian yang kurang jelas oke seperti itu terima kasih semoga bermanfaat ya videonya sampai disini dulu dan sampai jumpa lagi di next video terima kasih